Baik, Bu Vivi tadi Anda katakan Anda mau membuktikan sesuatu. Silahkan saya beri waktunya. Ya, begini. Pada waktu di dalam sidang, kerehatan sekali Habib Novel ini penuh dengan dendam sama Pak Ahok. Bahkan di dalam sidang. Itu justifikasi Anda sendiri? Bukan, ini punya bukti. Ini di sidang. Dan dia bilang begini, saya itu direkayasa sama Ahok sehingga saya masuk penjara, dia bilang. Kemudian ada dua orang mati karena Ahok. Ini di dalam sidang, di bawah sumpah. Dan kemudian dia terang-terangan mencaci maki Pak Ahok di dalam sidang itu juga. Jadi kerehatan sekali dan dia akhirnya kita flashback. Kenapa? Oh rupanya dia itu demo Ahok dulu. Jadi dari dulu pun dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Dia tidak mau Ahok dilantik menjadi gubernur. Jadi sudah ada flashback. Itu kan bukti bahwa dia tidak bebas. Bahwa dia memang punya agenda politik. Dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Nah salah satu caranya gimana raporin Ahok aja penisaraan agama. Terus dia bilang jelas pidatonya Ahok. Nah jangan lupa pidato Ahok itu di Kepulauan Seribu. Tadi saya ulangin lagi kan. Dia bilang ini orang, saya bilang Bapak tadi melapor. Kita tanya nih atas nama umat se-Indonesia. Nah orang Pulau Seribu umat Indonesia bukan Islam. Iya tapi orang awam. Nah sekarang orang awam mana? Kalau agamanya dihina. Terus dia balik lagi. Orang awam se-Indonesia tersinggung dong agamanya dihina. Makanya lah Pak. Nah pertanyaannya ini bolak-balik nih saksinya. Orang Kepulauan Seribu dibilang orang awam beragama Islam. Pak Ahok ngomong satu jam lebih. Habis itu buka tiga termin untuk wawancara. Iya tanya jawab. Enggak ada yang marah. Iya kan? Nggak yang tersinggung. Kemudian ternyata. Apa poinnya bahwa ini berkaitan dengan kredibilitas saksi Bu Fifi? Ya jelas sekali kredibilitas saksi ini punya agenda politik. Dia kan angkat ketua FPI jadi gubernur tandingan. Jadi dia udah gak seneng dengan Pak Ahok sejak awal. Kredibilitas? Bisa dianggap jujur dan objektif lagi. Muatannya adalah seperti itu. Sarat-sarat di Kuhab ya saksi itu harus bebas, jujur dan objektif. Oke. Jadi ini lagi saya bilang justru sekarang kelihatan bahwa beliau ini punya emosional hubungan dengan terdakwa. Harusnya sebagai penasihat hukum kita bicara dengan koridor hukumannya. Enggak usah bawa kayak pribadi. Ya kan? Sangat sih. Karena penyinggung karena Bu Fifi adalah adik-adik dari... Ya saya gak bilang gitu. Terserah aja lah ya. Saya sih cuma melihatnya. Poin ada apa sih Pak? Poinnya karena tadi dikatakan juga kesimpulan itu yang saya bilang. Kesimpulan dia dengan mengatakan tadi itu. Gitu loh. Kenapa? Bahwa kita udah gak usah ribet-ribet lah. Gak usah susah-susah. Ini saksi pelapor yang melaporkan ada suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini diduga tindak pidana. Yang ternyata memang tindak pidana. Dan sudah ada tersangkanya. Jadi gak usah susah-susah. Menurut Anda muatan politis pribadi? Gak ada politis, Mbak. Gak ada politis. Justru kita jadi melihat... Apa jaminannya ini tidak ada muatan politis bagi Ahok? PH-nya Ahok ini pengurus partai banyak. Ada P3, ada dari macem-macem. Ya kan? Dari PDI, PDIP, ya segala macem. Jangan-jangan ini justru pengacara-pengacara Ahok membawa ini kerana politik. Kenapa? Kok busur gaya-garit, narik-narik hal-hal politik. Bicara hukum. Di persidangan bicara hukum. Fakta hukum. Ini saksi pelapor. Cari dasarnya dia melapor. Suatu prinsip. Bener gak itu prinsip? Jadi gak usah bawa ke politik. Tapi gimana mau kita bilang begitu, Mbak? Justru Ahok mengumpulkan tim pengacara yang berasal dari orang-orang partai. Itu persoalannya. Oke, kita jeda. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Brantok. Ahmad Dhani kembali di Periksa Polda Metro Jaya. Sebagai saksi dalam kasus dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri. Terkait penangkapannya di hotel. Dari mengaku merencanakan pembuatan video klip di hotel tersebut. Dan bukan merencanakan makar. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Dhani datang memenuhi panggilan penyidik subdit keamanan negara di Treskrimum, Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Kedatangan Ahmad Dhani untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri. Ahmad Dhani dipanggil penyidik untuk melengkapi keterangan Rahmawati. Dan hari selasa sore, Rahmawati telah diperiksa penyidik subdit Kamnekdit di Treskrimum, Polda Metro Jaya di kediamannya di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ahmad Dhani juga menegaskan terkait penangkapannya di hotel Saripan Pasifik tanggal 2 Desember lalu. Dirinya membantah secara tegas bahwa pertemuan itu terkait makar. Dan di mengaku kehadirannya di hotel itu bersama putranya untuk merencanakan pembuatan video klip pada 2 Desember lalu. Bahwa saya datang tanggal 2 nginep di hotel San Parit Saripan Pasifik. Saya tidur bersama anak saya yang namanya Dul. Niatnya mau sholat Jumat. Setelah itu saya mau bikin video klip. Lagunya judulnya Iman 212. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.